Pemirsa PJ Wali Kota Jambi menggelar rapat bersama DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian RAN PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwoningsi hadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian RAN PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023. Senin 10 Juni 2024 Dalam rapat tersebut Sri Purwoningsi menyampaikan pada tahun 2023 pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.755 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp1.662 triliun atau 94,70% dari target. Belanja dan transfer yang dianggarkan mencapai 92,30% yang artinya dari semula angkeran defisit sebesar Rp108,04 miliar setelah realisasi menjadi defisit sebesar Rp57,51 miliar Saya, Baji Wali Kota Jambi, mempercayakan apa tadi? Pemlota 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 keuangan yang dalam rangka penjagaan peruangan Pemlota Jambi tahun 2023 Jadi sama-sama kita dengarkan bahwa kami menyampaikan secara detail berkait dengan laporan keuangan itu mulai dari laporan realisasi anggaranya LRA-nya kemudian laporan keubahan sadu, anggaran lebihnya, meracanya laporan operasionalnya, laporan arus kasnya, laporan keubahan ekuitasnya dan catatan atas laporan keuangan pelaksanaan LPDD tahun 2023 Jadi sudah sama-sama kita dengarkan mungkin teman-teman pers juga mendengarkan laporan-laporan saya yang berkait secara detail tadi itu merupakan wujud dari pertanggung jawaban pemerintah pemerintah daerah Kota Jambi berada masyarakat kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil dari pertemuan kita pagi ini nanti akan dilanjutkan dengan pandangan para fraksi dan indahan dari apa yang pemerintah Kota Jambi dilaksanakan tahun 2023 terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahannya dalam laporan keuangan ini secara maksimal, secara transparansi sementara itu laporan realisasi APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023 terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan beserta realisasi Heru Syaputra, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!